Masih dalam suasana peringatan Hari Ibu beberapa waktu lalu, Sekolah Cinta Kasih mengajak para orang tua murid dan murid SMA untuk mengikuti rangkaian acara Hari Ibu di sekolah. Dengan berbagai permainan dan basuh kaki menjadi wadah untuk menunjukkan cinta kasih dan kedekatan dengan orang tua. Cinta tanpa bersyarat adalah cinta seorang ibu kepada anaknya. Masih dalam peringatan Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2019. Beberapa waktu lalu, SMA Sekolah Cinta Kasih Seci Cengkareng mengadakan rangkaian acara Hari Ibu. Sebanyak 99 murid kelas 10 beserta para ibu menghadiri acara yang meliputi penampilan dari para murid membawakan puisi dan lagu untuk mereka. Tak hanya penampilan spesial dari anak, tetapi permainan untuk menguji kekompakan untuk memeriakan acara. Mamaku Permata Hatiku Inilah tema yang diangkat untuk acara Hari Ibu. Bapak Purwanto selaku Kepala Sekolah SMA mengutarakan seorang ibu merupakan jantung hati dari keluarga. Maka, jasa seorang ibu sangatlah besar. Kita mengangkat tema Mamaku Permata Hatiku mau mengajak anak-anak bahwa mama itu memang permata di dalam hidupnya. Mama itu pribadi yang agung, yang luhur, yang sangat berharga dan istimewa. Dan ini juga menyadarkan kepada ibu bahwa pada diri anak-anak, ini loh, anak-anak itu melihat mamanya sebagai sesuatu yang istimewa. Maka, seorang ibu juga harus merasakan keistimewaan dalam dirinya terhadap anak. Acara berjalan begitu hikmat. Para siswa dan siswi berbaris dengan rapi membawa secangkir teh dan kue yang akan disajikan untuk ibu. Dengan ketulusan hati, anak-anak berjalan menghapiri ibu dan mulai berlutut menyajikan teh dan menyuapi kue sedikit demi sedikit. Suasana haru pun mengisi ruangan kala itu. Sejantai tak hanya menyuguhkan teh semata, tetapi sebenarnya memiliki makna yang dalam. Jadi kegiatan saji teh dan pembasuan kaki itu sebenarnya dua kegiatan yang syarat dengan makna ya. Itu dua kegiatan simbolis. Saji teh sendiri adalah sebenarnya menyajikan semangat, menyajikan kehidupan anak kepada orang tua dengan diwujudkan dengan teh. Teh sendiri kan mempunyai filosofi memang kehidupan. Sedangkan pembasuan kaki adalah bentuk konkret, simbol sebuah kebaktian ya. Bakti, cinta kasih kepada orang tua, kepada mama yang sudah mempertaruhkan hidupnya dari sejak dalam kandungan sampai sekarang. Dan kita mau meng-counter sebuah pembiasaan itu dengan budaya seperti ini di sekolah. Dan tentunya ini hal yang sangat positif sekali. Usai sajian teh, kini saatnya puncak acara, yaitu basu kaki. Menjadi salah satu tradisi seci yang diadakan setiap tahun pada hari ibu, selalu memberikan kesan yang indah pada mereka yang berpartisipasi. Tujuan dari acara ini untuk mengingatkan kembali perjuangan ibu merawat dan membesarkan mereka dari dalam kandungan hingga sekarang. Inilah Ibu Dewi dan Jovanka Tania. Bukan kali pertama Ibu Dewi dan Jovanka menghadiri acara basu kaki. Setiap acara basu kaki yang ia ikuti selalu menyentuh hati ibu dari tiga anak ini. Pengalamannya di sini sih sudah lama. Dari anak saya TK sampai sekarang sudah SMA. Setiap tahun di sekolah sini selalu mengadakan acara hari ibu seperti ini. Dan anak saya dari kecil memang dia sudah rajin gitu. Terus dari itu perhatian sama orang tua terutama baiklah gitu di mata saya. Melihat Jovanka membasu kakinya Ibu Dewi tak kuasa menahan harum. Anaknya dahulu yang masih kecil kini telah tumbuh menjadi gadis dewasa yang membanggakan orang tuanya. Kalau saya lihat sih di sini anak saya sangat tulus ya. Memberikan perhatian maupun kasih sayangnya kepada saya gitu. Saya sangat bangga. Begitu pula dengan Jovanka yang tak dapat menahan air matanya selama acara sajian teh dan basuk kaki. Ia selalu teringat akan perjuangan sang ibu membasarkan dirinya. Jadi itu pas lagi sajian teh sama basuk kaki itu saya kayak ngebayangin gimana perjuangan orang tua saya pas dulu dari awal mengakhirin saya gitu kan. Terus pokoknya sedih, pokoknya jadi terharu pas melakukan basuk kaki sama sajian tehnya. Pelukan dan ucapan hangat untuk ibu menjadi penutup acara hari itu. Kiranya acara peringatan hari ibu menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk menunjukkan kasih sayang dan bakti yang belum sempat dilakukan oleh anak-anak kepada sang ibu. Pokoknya terima kasih mama sudah membesarkan saya, Jovanka. Pokoknya aku bangga banget punya seorang ibu kayak mama. Pokoknya selamat hari ibu. I love you mama. Bianka Endra Gunawan, DAI TV Terima kasih.